Rumah Kos Melati, Jalan Panglima Polim 10 Oke, inilah bentuk kosannya Enak untuk disinggahi Harga hanya 200 ribu rupiah Tapi dapat TV, dapat fasilitas wifi Dapat lemari dan Tidak lupa Apa namanya? Tempat kamar mandi yang nyaman Oke, atau kamar kecilnya bahasa sopan di Indonesia Ada jendela tapi tidak dibuka Karena keluarnya gitu jendelanya Bukan keluar langsung gitu Ini bisa untuk berdua juga Nanti sebentar lagi kami akan Ngewancarai penjaga kosannya Oke TV-nya, TV kabel lagi Bisa nonton band spot kayaknya Tapi tidak tahu juga sih Ini kosannya berapaan bang semalam? Sebelum 200 Ini bisa berdua 200 itu Ya, jadi berdua, bertiga juga boleh? Iya Oh, bertiga boleh? Bisa Berempat? Iya Oh, luar biasa Yang penting ini aja kamar sehari 24 jam ya Masuk jam 8 malam, pulang jam 8 malam lagi ya Gak kayak di hotel ya Kalau di hotel masuk jam segini siang kita harus keluar gitu ya Jadi itulah keuntungan ngekos disini Eh, ngekos apa? Ngekos disini Iya, kos harian ya Kos harian Kalau kos sebulannya berapa disini, Kang? Ini 3 juta 3 juta ya Jadi ada diskon 100 ribu berarti ya Iya Itungannya sehari 100 ribu ya Ini harian aja dihitungan sehari, Kang Iya 3 juta Kalau misalnya ada yang nakal-nakal gitu, Kang? Gimana? Yang nakal gitu Diterima atau enggak? Misalnya dia laki-laki dan perempuan berdua gitu Ya, kalau tidak, ya setatunya suami istri ya diterima Oh, gitu Kalau enggak mah, enggak diterima ya Selain itu, ya enggak lah Tahu dia suami istri gimana, Kang? Tengah, Kang, tanya Apa dia dari KTNP dan nikah belum ya Kemudian nikah, ya dihitung dah, kan Sudah dikana Oke, oke, Kang Jadi kalau mau ke sini Hubungi nomor telepon Akang aja, oke ya Oke, terima kasih ya, Kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh, nomor teleponnya berapa, Kang? Bisa disebutin, Kak? 0857 Iya 1779 Oke 1631 Sama Kang siapa, Kang? Edi Kang Edi, oke, Kang Edi Terima kasih, Kang Edi Assalamualaikum Asik banget kosannya Semua kamar ukurannya segini ya, Kang Ini kamar nomor 1 Ini kamar nomor 2 Ya, ukurannya sama Mainlah daripada ke hotel